Pemirsa Partai Politik diwajibkan menyerahkan rekening khusus dana kampanye ke KPU Oku sebelum kampanye dimulai. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Oku mengungkapkan persyaratan baru yang diberlakukan terkait dengan dana kampanye oleh Partai Politik. Menurut Ketua KPU Oku, Naning Wijaya, Parpol diwajibkan untuk menyerahkan rekening khusus dana kampanye paling lambat satu hari sebelum kampanye dimulai. Tepatnya pada tanggal 27 November 2023. Naning menjelaskan bahwa Partai Politik juga harus menyusun dan menyampaikan laporan awal dana kampanye dalam laporan penerimaan dan sumbangan dana kampanye sebagai bagian dari ketentuan yang harus dipatuhi. Sama-sama kita sepahami bahwa media kampanye ini titiknya akan kita tentukan, titik kampanye, titik masyarakat dan tempat-tempat yang bisa digunakan untuk kampanye akbar. Dan jadwal-jadwal yang diatur nanti akan disampaikan melalui laporan terkait persalah kampanye dan tanah kampanye yang sebentar lagi akan kita bahas. Dan perlu catatan bagi kawan-kawan media bahwa ada rekening khusus dana kampanye yang Partai Politik harus wajib menyerahkan atau membuat itu paling lambat satu hari sebelum kampanye. Jadi paling lambat tanggal 7 November seluruh Partai Politik sudah harus membuat RKDK atau rekening khusus dana kampanye dan sudah menyiapkan laporan awal dana kampanye dan laporan FSDK, laporan penggunaan dana kampanye. Itu wajib. Mengenai titik-titik kampanye, Naning menjelaskan jika pihaknya telah mengajukan titik-titik untuk pelaksanaan kampanye akbar. Namun KPU Oku masih menunggu persetujuan dari pemerintah Kabupaten Oku.